yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya video ini masih membahas tentang review manga resmi Boruto 2 Blue Fortex chapter 4 serta preview dan prediksi chapter 5 kedepannya tapi sebelum itu seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas serta sediakan segelas kopi atau air putih saja untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan Mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini pada adegan terakhir di video part ke-78 kemarin mereka akhirnya terbagi menjadi empat kelompok hal semacam ini tentu akan terjadi nantinya di manga Boruto chapter kedepannya empat Shinju tersebut pastilah akan mencari semua cakra dari manusia termasuk orang-orang di desa Konoha kehancuran Konoha yang diperlihatkan di episode satu lalu kemungkinan besar adalah ulah dari pertarungan melawan empat Shinju itu dan apa yang akan dilakukan orang-orang di Konoha pasti Shikamaru akan membentuk sebuah kelompok Shinobi untuk dapat menghalau Jubi nah sekarang Mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-79 ini adegan pertama memperlihatkan seorang daemon yang sedang berhadapan dengan wanita Shinju dengan ekspresi serius Shinju wanita lalu berkata ternyata kau salah satu orang yang memiliki kekuatan Otsutsuki tanpa disadari kau sepertinya bisa membalikan kembali seranganku Apakah tebakanku benar bocah sialan daemon hanya tersenyum sambil menjawab meskipun benar tetap saja aku masih unggul bisa dikatakan belum ada yang dapat mengatasi refleksiku dan ini akan menjadi kekuatan yang bisa membawa kalian hilang dari bumi ini Shinju wanita kemudian tertawa sambil berkata anak ini tidak tahu dengan siapa dia berbicara Shinju wanita kemudian membentuk sebuah bola karet yang terbentuk dari tanah di sekitarnya menggunakan itu dia berusaha untuk memukulnya ketubuh daemon agar bola tersebut menempel dan langsung menyerap cakranya kemudian adegan beralih ke Eida yang mengetahui dari jauh bahwa kekuatan bola itu bisa menyerap cakra mereka ketika tersentuh sedikit saja dia lalu melaporkan itu kepada daemon dan juga kepada tim shikadai shikadai serta daemon lalu menerima laporan dari Eida dan sekarang Shinju wanita memulai kembali serangannya dia melompat tinggi sambil membuat tanah di bahwa daemon dan tim shikadai menjadi bergelombang membuat mereka terombang ambing daemon kemudian berteriak sambil berkata jangan lengah karena dia setidak melakukan sebuah serangan kepada kita nah ketika daemon berbicara tiba-tiba saja Shinju wanita melemparkan beberapa bola karetnya yang begitu besar ke arah mereka melihat itu Inojin langsung menggambar burung-burungnya lalu mencoba menahan laju dari bola karet tersebut sementara itu di sisi yang lain kelompok Sarada juga telah melawan si Sasuke palsu Kakashi mencoba untuk maju terlebih dahulu sambil berharap bisa membuatnya terpancing akan tetapi Sasuke palsu memiliki Rinnegan dan itu membuat Kakashi tak bisa berbuat terlalu banak ke dirinya Kakashi hanya bisa mengandalkan mata syaringan Sarada untuk melihat kemana gerakan Sasuke ketika dia sampai Kakashi kemudian bertarung dengannya dan berhasil membawa Sasuke palsu ke arah lebih dekat dengan hutan desa Konoha sementara itu adegan beralih kepada Kawaki yang saat ini sedang adu taijutsu dengan Shinju versi Ishiki sama-sama bisa melayang di udara mereka terlihat epic di atas sambil saling melayangkan pukulan Boruto yang ada di bawah berusaha untuk menunggu momen yang tepat agar bisa berpindah kembali ke tempat Kawaki namun tiba-tiba saja Momoshiki dari dalam tubuhnya kemudian berkata lihat Boruto bahwa anak itu memiliki perkembangan yang jauh di atasmu meskipun dia tak suka disebut sebagai Otsusuki Kawaki tetap menggunakan kekuatan karma miliknya harusnya jika melawan empat Shinju lebih baik menggunakan karma itu Boruto Boruto kemudian menjawab kau terlalu banyak bicara pada hal seharusnya kau melihat bahwa rencana kami berjalan dengan baik sejauh ini kami berhasil memisahkan mereka bempat dan itu berkat kekuatan kerjasama yang luar biasa Momo-chan tetap tak menyerah untuk memaksa Boruto menggunakan karma miliknya Momo masih sama bahwa dia khawatir jika Boruto mati atau menjadi makanan bagi Shinju-Shinju itu lalu ketika mereka sedang berbincang tiba-tiba saja Kawaki terhempas jatuh ke tanah dengan begitu keras Boruto tak melihat apa yang terjadi karena dia tak bisa fokus akibat ulah dari Momoshiki Boruto berteriak sambil pergi menuju tempat Kawaki berada Shinju versi Ishiki mencoba menghentikan Boruto dengan cara mengeluarkan semacam kekuatan gravitasi planet yang seketika membuat tubuh Boruto seketika berat untuk bergerak dia seperti memiliki bobot tubuh yang berat dan memaksanya harus menahan berat tersebut kekuatan ini kemungkinan persis seperti kekuatan pada dimensi Kaguya Boruto berusaha melewati itu dan tiba-tiba Boruto menghilang dan muncul di tempat Kawaki ketika sampai di tempat Kawaki bobot tubuhnya seketika menjadi normal kembali ternyata kekuatan Shinju tersebut hanya berpusat pada lokasi Boruto berdiri tadi Shinju versi Ishiki kemudian kesal sambil berkata kau benar-benar sudah terlalu lancang kepada kami kalian hanyalah sebatas inang-inang kecil yang seharusnya menerima jika kalian adalah makan kami Boruto menyanggah ucapannya dengan berkata aku memiliki julukan sebagai pemburu dewa jika tak bisa mengatasi kalian maka julukan itu tak pantas ku miliki momoshiki dari dalam tubuhnya kemudian berkata hei bocah buang sifat banggamu karena situasimu sekarang sangat membahayakan dirimu dan juga diriku jika kau mati aku juga akan mati di tubuhmu untuk selamanya Boruto lalu berkata kau tenang saja karena diriku tak akan mati semudah itu aku juga baru akan mati jika semuanya sudah selesai termasuk menyelamatkan ayahku momoshiki lalu berkata sifat keras kepalamu itu akan berakibat fatal jika nantinya kau terus menolak kekuatan karma itu terima saja bahwa dirimu yang sekarang telah murni menjadi bagian dari Otsusuki lalu berikutnya adegan memperlihatkan Kawaki yang mulai bangkit setelah terjatuh dengan keras dari udara Kawaki melihat ke arah Boruto sambil menampilkan ekspresi yang sangat bingung dengan ekspresi itu dia lalu berkata Boruto aku tak melihatmu menggunakan kekuatan karmamu sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa kau masih setia dengan jurus-jurus para Shinobi Boruto lalu menjawab aku tidak akan menjadi seperti Mukawaki karena aku masih sangat setia dengan nilai-nilai seorang Shinobi sementara itu adegan berpindah kepada seorang Himawari yang saat ini bersama para Shinobi kroco lainnya dia sedang yang dijaga oleh Shinobi-Shinobi Jonin yang saat ini sedang melawan para Sumeyaka Hima terlihat penasaran dengan apa yang terjadi pada Kawai di sana dan dia bertanya kepada salah satu anggota tim sensor ketika dia ingin bertanya Sumeyaka muncul dihadapannya dan langsung menyerangnya Hima terkejut akan tetapi dia cukup cepat mengaktifkan biakugan sambil melakukan juken kepada Sumeyaka tersebut tim sensor lalu memeriksa Hima adakah dia terluka atau tidak setelah kemunculan Sumeyaka tadi Hima merasa bahwa ini membuang waktu dan seketika dia melompat dan berlari meninggalkan tim sensor tim sensor panik melihatnya karena di tempat Kawaki dan Boruto sedang terjadi pertempuran besar-besaran Hima lalu dikejar oleh beberapa pasukan Shikamaru yang sebelumnya diperintahkan untuk memberantas sisa-sisa Sumeyaka lalu setelah itu adegan beralih kepada seorang Sarada yang saat ini melancarkan serangannya ketika Kakashi berhasil membawa Sasuke palsu ke dekat hutan Sarada langsung mengaktifkan syaringan dan dia berlari sambil mengeluarkan bola-bola api dari mulutnya sambil melakukan itu dia juga mengaktifkan Chidori Kakashi melihatnya dengan berkata bagus Sarada dengan ini kau bisa melukainya dengan sekali serangan Kakashi lalu melepaskan Sasuke palsu dan menghindar dari serangan bola api milik Sarada ketika itu Sasuke palsu membuat tubuhnya dipenuhi oleh batang kayu pohon suci dengan itu dia berniat melindungi dirinya dan berhasil menghalau elemen api Sarada namun dia dikejutkan dengan Sarada yang berdiri di depannya Sarada lalu berkata terimalah ini dan matilah agar ayahku selamat Sasuke palsu sedikit melompat namun pahannya terkena Chidori dan kesetrum oleh elemen petir itu ketika dalam keadaan seperti itu Sarada langsung mengaktifkan mangekionya dan ingin melakukan sesuatu terhadap Sasuke palsu akan tetapi dia tak sempat melakukannya karena Kakashi langsung mengurung Sarada menggunakan elemen tanah miliknya Sarada tergejut dan dia bertanya pada Kakashi tentang apa yang dia lakukan Kakashi kemudian berkata sudah ku bilang bahwa kekuatan matamu masih belum sempurna dan aku ingin kau menggunakannya di saat yang tepat dibanding melakukan pada Sasuke palsu lebih baik kau simpan sedikit lagi Sarada nah Sarada kemudian luluh mendengar ucapan Kakashi namun Sasuke palsu sadar kembali dan mundur menggunakan limiternya nah seperti yang kalian ketahui kekuatan mangekion Sarada masih sangat misterius admin berpendapat jika mata miliknya kemungkinan besar berguna untuk menkonter mata senrigan milik Eida Eida yang identik dengan logo bulan sabit sementara Sarada identik dengan logo matahari admin meyakini jika keduanya memiliki sebuah korelasi sehingga pada empat chapter sebelumnya Sarada sama sekali belum diperlihatkan menggunakan mangekio sharingan lalu berikutnya adegan memperlihatkan seorang himawari yang telah sampai ke tempat Kawaki dan Boruto sesampainya di sana Kawaki merasakan keberadaan Hima dan dia menoleh ke belakang sambil terkejut melihat Hima Boruto juga kaget dan seketika saja Shinju versi Ishiki melihat ke arah Hima sambil terbang dengan cepat ke arahnya Boruto serta Kawaki berteriak kencang sambil memanggil nama Himawari Hima hanya bisa berdiam diri dengan ekspresi pasrah melihat kedatangan Shinju versi Ishiki yang meluncur laju ke arahnya Nah setelah momen tersebut adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini Untuk kelanjutannya kita akan membahasnya pada video part ke-80 nantinya Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi kedepannya Yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami Jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi